ini terdiri dari empat nah apa bedanya IC1 IC2, IC3, IC4 bedanya apa nah saya coba mau jelaskan teman-teman yang biar gak salah pengertian ya BTL itu adalah penggabungan ya penggabungan dua buah ampli mini yang sifatnya menambah tenaga jadi penggabungan jangan lupa ya like, komen, subscribe dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang Assalamualaikum teman-teman semua ketemu lagi dengan saya dari Tira Channel teman-teman ya teman-teman beberapa waktu yang lalu ada teman yang nanya ke saya ya jadi rakitan itu kan ada kelas-kelas ya ada kelas-kelas D, AB bahkan ada di atasnya lagi nah kita umumkan main di kelas D ya kalau pemula atau kelas AB yang udah main kelas TDA atau yang bisa radio nah dari rakitan-rakitan yang kita beli maupun kita rakit itu ada beberapa tipe ya teman-teman nah salah satu yang agak populer tuh orang tanya BTL mungkin teman-teman pernah denger ya cerita BTL BTL tuh apa sih nah BTL tuh kalau penjabaran tuh kan dari apa bahasa Inggris ya kalau gak salah singkatan itu BTL tuh bright transformator list ya jadi bahasa kitanya itu penggabungan ya berarti penggabungan jembatan atau penggabungan transformator list tuh artinya untuk power untuk menambah tenaga jadi kita jadi BTL itu adalah penggabungan dua buah power atau ampli mini yang tipenya sama gak boleh beda kalau beda itu nanti beda karakter jadi ini contoh kasus ya kalau di depan teman-teman ini ini kalau dilihat kan tipenya ini kebetulan saya beli yang rakitan jadi untuk jelasin ke teman-teman ini kalau sekilas taunya kita adalah stereo ini dari tipe kelas AB yaitu dari TDA 2030 gitu ya nah outputnya kenapa stereo karena stereo tuh ciri khasnya adalah output atau inputnya ada tiga tiga itu artinya untuk yang ground dan RL yang untuk dua speaker ya input tiga speaker nya dua kanan-kiri stereo taunya stereo tapi BTL sendiri apa sih nah ini terdiri dari 4 IC IC trans atau transistor IC power output ya ini terdiri dari 4 nah apa bedanya IC1 IC2 IC3 IC4 bedanya apa nah saya coba mau jelaskan teman-teman yang biar gak salah pengertian ya BTL itu adalah penggabungan ya tadi ya penggabungan dua buah ampli mini yang sifatnya mau menambah tenaga jadi penggabungan satu tenaganya mono kalau mono tambah mono seolah lah stereo gitu penggabungan gitu ya nah kira-kira ini ini gambaran dulu ya teman-teman ya ini saya punya ampli ini kalau saya bilang ini mono ya bukan BTL ya ini ampli mini ini TDA juga sama TDA 2-0-3-0 mono walaupun sudah lengkap ya sudah dilengkapi dengan ada elko ya dua buah ada kapasitor dan resistor yang tipe SMD inputnya ini untuk input dan untuk output ini mono kemudian dilengkapi dengan trim port ya atau potensi yang diputar dengan obeng nah ini mono ini bagaimana kalau yang apa nanya yang dibikin BTL ya kita harus punya dua buah yang tirangnya jadi satu yang kalau itu hanya digabungan input atau DCnya outputnya tetap dua itu tetap menjadi stereo nah ini contoh kasus yang mono asli nih ini mono hanya satu ini gak bisa dibilang BTL kemudian yang kedua ada juga yang ini sama nih saya punya tipe yang berbeda ini sama teman-teman ya ini pun sama ini walaupun lebih gede lebih besar sudah dilengkapi dengan potensi putar yang besar gitu ya tapi IC cuma satu nah ini yang kalau menurut pemahaman saya ini masih kategori adalah mono ini tipe TDA 2030 mono gak bisa dibilang BTL juga sama yang bedanya ini adalah SMD ini adalah rakitan yang dilengkapi dengan resistor dan kapasitor yang mudah diganti ya kalau ini agak susah gantinya ini harus pakai solder khusus kalau ini buat kita perakit yang hobi ini gampang ya tinggal solder biasa buka ganti komponen selesai ini dua ini adalah mono teman-teman sama-sama mono dan bukan BTL dan ini sebaiknya model tipe yang walaupun IC sama tapi beda-beda rangkaian ini tidak bagus untuk dirangkai menjadi sebuah BTL kemudian kasus kedua contoh kasus kedua ini ya nah biar gak salah paham ini adalah mono teman-teman ini mono nih ini sama tipe yang sama kebetulan saya punya TDA 2030 tapi ini mono kenapa mono IC2 ya IC2 ini IC1 apa bedanya ini mono 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 untuk karakter data sheet IC 2030 tidak 2030 itu kalau salah 24 Watt ya powernya ya jadi ini 1 x 24 Watt ini sama nah ini ini adalah namanya BTL teman-teman kenapa BTL tapi ini BTL itu ada bisa dua macam ya sebutan ini BTL tapi mono karena ini ada satu IC IC mono ini IC mono kalau tidak di BTL keluarnya stereo keluarnya nanti outputnya atau inputnya ada dua speaker ada dua input ada speaker nya dua tapi kalau mono ini teman-teman ya ini ciri khasnya walaupun IC nya dua dibilang mono karena ini speaker ya ini apa untuk DC nya untuk apa dayanya speaker dan ini hanya satu pasang jadi ini apa ada in ada out ya teman-teman ya jadi in out nya ini hanya satu pasang atau speaker cuma satu speaker jadi kalau yang disini power 12 ground ini adalah untuk masuk ke 12 volt ini bisa main 12 sampai 15 kemudian inputnya dan outputnya terpisah ya tapi tetap sama ya jadi disini adalah input untuk kita dari hp hp boleh atau dari bluetooth boleh tapi cuma ngambil satu atau sepasang kabel tidak bisa tiga kabel ya kalau stereo tiga masuk input sini kemudian diproses nah keluarnya tetap outputnya tetap sepasang kabel atau satu speaker nah ini yang dibilang ini namanya btl mono tapi btl jadi penggabungan dua buah power ini harapannya dirakit oleh pabrikan ini harapannya yang powernya tadi satu di double outputnya cuma satu jadi penggabungan output ini teman-teman ini dinamakan mono tapi btl ya nah ini biar gak salah paham karena kemarin ada yang nanya mono apa btl tuh ada yang stereo enggak ada btl ada yang mono ada yang stereo karena istilah btl tuh ada penggabungan dua buah power yang disatukan dengan rangkaian terus penggabungan outputnya nah kelebihannya kalau btl itu tenaganya dua kali lipat minimal kalau misalnya 24 bisa dikalikan 2 makanya suka ditulis sampai 100 watt itu itu hanya teori dari pabrikan dua kali lipat resikonya apa kalau kita merakit sendiri kalau gak pintar biasanya kan ditambahin resistor tapi kalau salah merakitan karena ada beberapa karakter yang tidak boleh digabung dengan polos tanpa tambahan itu biasanya kalau salah merakit atau membuat btl sendiri walaupun sudah ditambah resistor resikonya apa panas panas itu nanti yang kena IC nya IC panas duluan kalau salah salah di IC bisa jebel di speakernya karena itu btl tuh selain IC nya rangkaiannya benar speakernya harus disesuaikan dengan outputnya jadi harus ngimbangin nah demikian juga sama input dayanya atau dari psu nya itu harus disesuaikan jadi kalau dia 12 volt harus 5 ampere atau 10 ampere harus disesuaikan gak asal-asal bikin ya tapi kalau untuk belajar biasanya ada resiko nah kenapa kalau yang pabrikan di mobil dibuat btl bagus karena mereka udah lewat penelitian teknologi ya jadi jamin kalau yang pabrikan yang asli yang buat mobil itu btl dan suaranya pasti jernih besar gitu ya nah ada satu lagi yang ini teman-teman jadi kalau ini kan mono ya mono bukan btl mono ini baru btl nah kemudian kalau btl sendiri ini ada dua perbedaan teman-teman yang sisi ini tadi saya bahas adalah ini yang btl juga tapi mono nah yang ini ic nya lebih digandakan jadi kelipatan jadi 4 ya tenaganya dan suaranya saya sudah coba lebih bagus karena powernya penggabungan tadi jadi kalau satu ic aja sudah bisa untuk menghidupkan satu speaker kalau dua ic digabung ini sudah jadi satu mono tapi btl nah karena ini satu mono btl digabungan dalam rangkaian yang lebih banyak ada elko nya lebih banyak nah sehingga ini adalah jenis btl tapi stereo jadi stereo ciri khasnya ini teman-teman ya membedakan antara yang pcb yang besar ini yang isi 4 dengan isi 2 ya mono dan stereo bedanya input untuk apa untuk speaker untuk daya listriknya ya itu sama ya jadi daya listrik kita pakai yang sampai 12 sampai 15 volt ya ini 5 ampere 10 ampere bagus ini untuk inputnya sama kalau daya mono mumpungan serius sama ini PSU ya dari adapter bisa dari trafo bisa atau dari PSU yang lain baterai tapi asal 12 volt minimal bisa kemudian ciri kedua adalah inputnya inputnya selalu terdiri dari 3 pin atau 3 kabel jadi ini adalah L, G, R selalu ya ada yang dibolak-balik tapi L, G, R dan ground ini yang tidak boleh ketuker saat masang L dan R itu hanya membedakan kanan-kiri misalnya kabelnya kita ketuker warna kanan dan kiri gak masalah tapi yang gak boleh ground harus ground ya kemudian speaker nya ketika ini input dari MP3 maupun dari HP output nya terpecah 2 jadi ada speaker kanan dan kiri ya teman-teman ya ini speaker dari pasangan ya selalu ya plus minus ini terserah di kanan atau kiri boleh tapi ini ada satu pasang kabel yang untuk satu speaker dan ini ada speaker yang lainnya jadi karena dua speaker berarti namanya stereo nah BTR nanti bisa dirasakan ketika kita kasih power kemudian speaker nya sesuai PSO nya sesuai nah baru terasa tendangannya perbedaannya antara mono dengan stereo tapi sama dengan BTR nanti sudah coba karena yang ini ini saya sudah coba dua-duanya teman-teman ini saya sudah coba dengan video saya yang sebelumnya dengan apa dengan TDA yang setan di set mono berarti satu speaker tinggal tambahin tone control dan MP3 suaranya bagus tapi tetap satu speaker nah kalau yang ini berbeda karena sama-sama BTR tapi ini main stereo atau dua speaker nah ini yang mudah-mudahan pemahaman PTL yang singkatannya dari bright transformator atau penggabungan dua power yang membuat dua kali lipat dayanya nah ini biar gak salah gak ngerti jadi ngerakit sih boleh sendiri tapi hati-hati karena risikonya pasti ada IC panas termasuk di tipe-tipe pump itu kalau yang PTL-PTL kalau gak tahu ya hanya bunyi sih bunyi tapi gak lama kalau ini saya pakai sudah satu tahun dan saya coba bagus karena nih jaminan atau rangkaiannya sudah terpasang dengan rapi dan fungsinya sudah diuji ya makanya berani dijual untuk bebas demikian yang saya bisa berbagi ilmu apa dimaksud PTL apa dimaksud mono maupun stereo ya teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati